Assalamualaikum semuanya kembali lagi di channel youtube Umi Zadan Kitchen di video kali ini Umi mau bikin olahan dari tahu nah teman-teman siapa nih disini yang suka bingung punya tahu mau dimasak apa ya enaknya dibikin apa ya daripada bingung-bingung ayo tonton terus videonya Umi sampai selesai ya jangan lupa subscribe, like, komen channel youtube Umi Zadan Kitchen dan tekan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami terima kasih siapkan wadah kemudian masukkan 6 kotak tahu ukuran sedang lalu ini tahunya kita bejek-bejek pakai garpu aja sampai halus selain pakai tahu putih boleh juga pakai tahu kuning ya nah setelah tahunya dibejek-bejek sampai halus seperti ini sekarang saya mau potong 1 buah wortel, wortelnya ini diiris setipis mungkin kemudian nanti kita potong memanjang membentuk korek api terus dipotong dadu kecil-kecil juga, wajib kecil-kecil banget karena ini nanti digoreng jadi kalau kebesaran nanti wortelnya susah untuk matangnya ya untuk semua bahannya sebelumnya sudah Umi cuci terlebih dahulu ya selanjutnya saya akan potong-potong 1 buah sosis ayam boleh juga pakai sosis sapi dipotong itu caranya kita belah tipis dulu kemudian dipotong memanjang lalu dipotong bentuk dadu kecil-kecil dengan cara seperti ini selanjutnya saya akan campur semua bahan ada wortel yang sudah dipotong-potong kemudian sosis 1 batang daun bawang yang sudah diiris halus 1 batang seledri yang diiris halus juga 4 sendok makan atau 40 gram tepung terigu 1 butir telur pinggir telur yang masih bagus tentunya ya kemudian ini ada 2 siung bawang putih boleh juga pakai setengah sendok teh bawang putih bubuk dan setengah sendok teh garam kalau tehannya sudah asin garamnya dikurangin 1,4 sendok teh lada bubuk dan setengah sendok teh roiko atau penyedep apapun yang kalian suka lalu ini diaduk sampai semua bahannya tercampur rata kalau udah rata kayak gini sekarang akan kita bentuk ya untuk membentuknya kita cukup menggunakan 2 sendok makan kayak gini aja dibentuk bulat-bulat kalau mau pakai sarung tangan plastik juga boleh sesuai selera kemudian ini kita goreng di minyak yang sudah dipanaskan dengan api sedang saja digoreng sampai nanti berwarna kuning kecoklatan jangan lupa dibolak-balik agar nanti gak gosong sampai disini jangan lagi bingung untuk masak tahu ya karena tahu tuh mau dibolak apapun itu pasti hasilnya sangat enak warnanya sudah kuning kecoklatan ini siap diangkat jangan lupa diteriskan dulu dan goreng sisanya hingga selesai dan ini digoreng pun bisa ngembang-ngembang kayak gini ya gak kempes juga walaupun udah dingin dan ini udah jadi siap untuk dinikmati ini bisa juga untuk cemilan ataupun lauk makan ya anakku pun seneng banget dikasih lauk kayak gini sampai nambah-nambah berkali-kali karena memang selain rasanya yang enak ini juga unik ya sudah ada sayurnya dan juga tambahan lauk sosisnya kalian wajib banget coba rekuk resep ini dijamin semua keluarga terutama anak-anak bakalan suka sekian video kita hari ini semoga bermanfaat ya mohon maaf kalau ada salah kata jangan lupa subscribe like, komen channel youtube Umiza dan Kitchen terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video kami selanjutnya Assalamualaikum